Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.blog.campusrahasia.com Pada video tutorial kali ini saya akan ajarkan Anda tentang bagaimana cara mengedit template WordPress pada CSS. Sekilas tentang CSS, jadi website itu diolah pada halaman HTML. Halaman HTML ini berupa sintag coding dan di dalamnya terdapat CSS. Jadi CSS ini berfungsi untuk merubah tampilan website. Baik itu merubah ukuran tulisan, jenis tulisan, warna tulisan, merubah background, merubah sidebar, merubah warna judul sidebar, merubah ukuran sidebar, dan lain-lain gitu ya. Supaya lebih jelas kita akan langsung praktekkan, kita buka browser. Seperti biasa kita masukkan domain.wpadmin. Kita akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian kita buka satu tab lagi. Kita buka tampilan website kita. Oke, kita masukkan username dan password ya. Oke, masukkan password lalu klik login. Nah, jadi yang akan kita edit pada CSS yaitu judul postingan ya. Lalu judul sidebar. Lalu warna background dari menu bar ini, warna hijau ini akan kita ubah. Kemudian warna background dari sidebar ini ya. Lalu ini konten dari sidebar. Dan ukuran font dari postingan. Di sini kan fontnya kita lihat kecil gitu ya. Kita akan coba besarkan nantinya. Oke. Jadi CSS itu bisa diakses dari appearance, lalu klik editor ya. Nah, inilah yang disebut dengan CSS. Jadi di sini terdapat bermacam-macam sintak yang sangat berpengaruh terhadap tampilan website. Seperti body, seperti container, ada banyak ya. Ada sidebar. Nah, jadi kita harus tahu fungsi masing-masing sintak ini agar kita bisa mengedit tampilan website. Untuk mengedit judul dari postingan ini, sintaknya adalah post. Oke. Kita searching dulu ya. Tekan ctrl F, ketik post, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah muncul post. Kita lihat yang title. Di sini ada font family Oswald Sanserif. Ini adalah jenis fontnya ya. Kita bisa ubah ini jika kita tidak suka dengan jenis font ini. Saya contohkan, saya akan coba merubah impact gitu ya. Impact. Kemudian untuk size-nya, size fontnya, kita tes ya. Menjadi 40. Agar lebih nampak hasilnya. Ini masih sementara ya, bukan mutlak arus 40. Kita hanya men-test saja dulu. Oke. Kemudian untuk warna, kita membutuhkan program yang ada RGB-nya. Warna RGB-nya. Seperti ini, ada pagar 00. Ini adalah kode dari warna RGB. Biasanya saya menggunakan program Adobe Photoshop ya. Anda perhatikan di sini, jika kita klik biru, maka ada kode RGB-nya di sini. Ini akan kita kopas ke website. Saya akan ubah ini menjadi warna biru ya. Ini title A. A ini artinya link ya. Title ini artinya judul. Jadi judul ini bersifat sebagai link. Jika di klik, akan muncul halaman keseluruhan dari postingan itu. Oke. Di sini kita sudah merubah font size-nya, lalu merubah font family-nya. Selanjutnya kita klik update file. Kita lihat hasilnya. Klik visit site. Anda perhatikan di sini, ukuran font dari judul postingan sudah sangat besar ya. Sudah besar sekali. Kita akan kembalikan lagi menjadi 20. Jadi Anda sudah tahu ya, apa kegunaan dari title ini. Yaitu untuk merubah dari judul postingan. Oke. Setelahnya kita update lagi. Kita coba reload. Untuk melihat hasilnya. Sudah kembali seperti semula ukurannya ya. Namun, untuk jenis font, saya ubah menjadi impact. Anda perhatikan sebelumnya di sini, warnanya warna hitam. Warna hitam ya, yang sebelumnya warna hitam. Namun yang terbaru sudah berubah menjadi warna biru. Oke. Itu untuk judul postingan. Kemudian untuk ukuran postingan, yaitu ini. Anda perhatikan di sini, jika saya arahkan kursor ke sini, warnanya tidak berubah ya. Karena di sini, antara over dengan title itu, warnanya sama. Jadi supaya berubah, kita bedakan warnanya. Misalkan saya ingin over-nya warna merah gitu. Saya copy. Lalu saya paste di sini. Ini adalah over. Over ini untuk perubahan warna ketika diarahin pointer most ya. Oke. Kita klik update. Kita reload untuk melihat hasilnya. Anda perhatikan, ketika pointer diarahin pada judul postingan. Judul postingan tersebut berubah warnanya. Oke. Berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita akan merubah ukuran font dari artikel ini ya. Kita klik untuk melihat keseluruhan. Nah, perhatikan di sini tulisan fontnya sedikit lebih kecil ya. Kita akan coba besarkan ukuran font dari artikel ini. Caranya klik di sini. Lalu tekan ctrl F. Lalu ketik body. Oke. Di sini ada body. Di sini ada warnanya ya. Jika Anda ingin merubah warnanya. Di sini bisa. Dari color ini. Lalu kita tambahin di sini font size. Kita buat 14px. Lalu kita klik update. Kita visit site untuk melihat hasilnya. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya masih kecil. Di sini sudah lebih besar. Oke. Selanjutnya kita akan merubah menu bar ini ya. Ini menu bar ini. Kita akan merubah warna background yang hijau ini menjadi coklat muda. Atau lebih mengarah kepada krem. Caranya kita akan mengganti image. Dari background ini. Jadi ini warna hijau ini adalah image ya. Gambar yang ditampilkan. Bukan warna yang diberikan pada CSS. Di sini ada background over.png. Background over.png ini adalah image dari latar belakang menu bar ini. Background over.png. Anda perhatikan posisinya left top. Left top artinya sebelah kiri atas. Jadi sebelah kiri atas pada bagian website. Bagian body website gitu ya. Kita akan mengganti background over.png ini. Caranya kita download dulu background over.png ini. Untuk itu kita perlu masuk ke halaman cpanel. Klik kampusrahasia.com. Slash cpanel. Lalu enter. Oke kita masukkan username dan password. Klik login. Lalu klik file manager. Klik go ya. Go. Lalu klik wp content. Lalu klik themes. Nah di sini ada template-template kita ya. Nama-nama dari template kita. Template ini namanya scenic. Berarti kita akan mengedit template scenic ini. Kita klik image. Lalu kita cari background over ya. Ini. Klik background over lalu kita download. Lalu klik save file. Oke kita lihat hasilnya. Kita copy aja ya supaya mudah. Oke kita lihat. Nah inilah yang background over itu. Di sini ada hijau dan ada biru. Biru ini adalah menubar bagian atas. Yang hijau adalah yang bagian bawah. Kita bisa merubah kedua-duanya ataupun salah satu. Kali ini saya akan coba rubah salah satu ya. Saya akan coba rubah kona hijau ini menjadi coklat muda atau lebih mengarah ke krem. Oke. Kita tutup kembali. Lalu buka program Adobe Photoshop. Kemudian kita klik file. Lalu open. Lalu ambil gambar tadi. Lalu klik open. Nah kita akan coba crop bagian hijau ini. Kita klik crop. Atau supaya lebih mudah kita copy ya. Kita akan open sekali lagi. Klik open. Kita akan crop bagian hijau ini. Tidak kelihatan ya. Kita akan coba perbesar. Nah kita crop. Kita hapus dulu ya. Width dan heightnya. Lalu kita crop. Artinya kita meng-cropnya tidak ada parameter tertentu. Kita meng-crop secara bebas. Oke lalu kita klik dua kali. Oke selanjutnya kita akan coba merubah warna hijau ini menjadi coklat. Kita klik gradient tools. Artinya kita menggunakan perpaduan warna. Lalu klik coklat ya. Lalu klik ok. Kita menggunakan coklat yang lebih tua dengan coklat yang lebih muda. Sehingga perpaduannya lebih mantap gitu ya. Lalu kita tarik disini. Oke. Oke selanjutnya kita perbesar ini ya. Persentase preview-nya. Supaya lebih kelihatan. Kemudian kita drag. Yang sudah kita ubah warnanya tadi. Kita drag ke dalam. Kita tutupi bagian yang hijau itu. Oke sudah pas. Selanjutnya kita save. File save as. Kita pilih filenya png. Sama dengan yang tadi ya. Kita save. Oke apakah ingin di replace. Kita klik yes. Lalu klik ok. Selanjutnya kita akan upload file itu. Image tersebut kita upload kembali ke hosting kita. Kita hapus dulu file yang lama ya. Klik delete. Lalu klik delete file. Selanjutnya kita upload. Kita browse. Kita pilih filenya. Oke. Kita klik open. Oke. Background over complete. Kita lihat hasilnya. Kita reload. Anda perhatikan disini sudah berubah menjadi warna coklat muda. Atau lebih mengarah ke krem. Kemudian kita akan merubah warna overnya. Anda perhatikan disini. Disini masih warna hijau muda. Kita akan rubah menjadi biru aja. Kita buka kembali CSS. Kita ketik menu. Pada kotak pencarian. Oke. Tekan enter. Sampai menemukan ya. Menu primary. Ini dia. Menu secondary ya. Kita klik disini. Jadi pada menu secondary ini. Kita bisa merubah warna background menu tadi ya. Ketika di klik. Oke. Kita akan merubah disini. Background image. Jadi ini adalah perpaduan warnanya. Anda perhatikan disini warnanya sama. 9. DDD. 452 di bawahnya juga sama. Ini menggunakan mouse ada webkit. Mouse dan webkit ini adalah satu fitur yang membuat tampilan dari menu itu menjadi lebih bagus gitu ya. Kita akan coba robah warnanya. Kita ambil warna biru disini. Kita akan ambil warna biru. Kita ambil biru muda ya. Kita copy. Kita paste disini. Ini juga sama. Kita klik dua kali ya. Paste. Paste. Nah kemudian kita ambil warna biru tua. Sehingga warnanya padu nanti ya. Kita copy. Mulai dari sini. Kita paste. Kita paste. Oke. Sebenarnya kita robah juga background disini ya. Dengan warna biru muda. Kita ambil warna biru muda yang tadi. Ini. Paste disini. Lalu kita paste juga disini. Lalu klik update file. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Kita reload. Tadi kan masih hijau ya. Kita reload. Anda perhatikan disini sudah berubah warna biru ya. Sebelumnya tadi masih warna hijau. Nah menu barnya juga hijau. Lalu menu skendarinya juga hijau. Disini sudah berubah menjadi warna coklat dan menu skendarinya warna biru. Setelahnya kita akan mengubah sidebar ini. Anda perhatikan disini antara sidebar dengan menu bar warnanya tidak sinkron ya. Untuk itu kita akan merubah warna background sidebar ini menjadi warna coklat seperti ini. Caranya kita buka CSS tadi. Lalu kita klik disini. Lalu ketik di kotak pencarian. Control F ya. Widget. Tekan enter sampai menemukan widget. Di bawahnya ada title. Oke disini ada widget. Nah kita akan merubah warna backgroundnya disini. Kita akan ganti warna ini menjadi warna coklat. Disini warnanya masih hijau. Kita akan ambil warna coklat ini. Kita akan copy. Lalu kita paste disini. Lalu selanjutnya. Kita akan ambil coklat muda juga ya. Lalu kita copy. Kita paste disini. Lalu kita klik update file. Kita akan lihat hasilnya. Kita reload. Oke. Warna hijau tadi sudah berubah menjadi warna coklat muda ya. Sama dengan ini. Dan jika kita mau. Kita juga bisa merubah warna konten dari sidebar ini. Caranya. Kita buka kembali CSS. Lalu kita ubah warnanya disini. Widget container A dan widget container A over. Widget container A ini sebelum pointer diarahkan. Kalau A over ini setelah pointer diarahkan. Oke. Kita akan coba ubah warnanya menjadi warna biru. Kita ambil warna biru. Oke. Kita copy. Kemudian untuk overnya kita akan beri warna merah. Kita klik update. Klik update. Anda perhatikan sudah berubah menjadi warna biru ya. Tadi warna hitam. Dan overnya sudah berubah menjadi warna merah. Ketika diarahkan pointer berubah menjadi warna merah. Kita juga bisa merubah ukuran tulisan dan jenis tulisannya jika kita mau. Caranya. Kita buka kembali widget container tadi. Lalu rubah font size ini menjadi 14. Kita akan rubah dari title nya dulu ya. Widget title. Kita akan rubah menjadi 18. PX. Artinya nantinya akan berubah ukuran font dari judul sidebar ini. Untuk jenis tulisannya kita rubah menjadi impact. Arti dari font family ini artinya gabungan dari dua jenis tulisan. Oswald dan juga impact. Kita juga bisa merubah warna dari judul sidebar nya disini. Namun saya rasa putih sudah bagus gitu ya. Lalu kita klik update. Kita reload untuk melihat hasilnya. Anda perhatikan sudah lebih besar ya tulisannya. Dan jenis tulisannya juga berubah. Oke. Selanjutnya jika Anda mau. Anda juga bisa merubah ukuran font dari konten sidebar ini. Caranya kita buka widget container tadi. Widget. Disini font size nya 13 PX. Jika kita ingin menjadikan 14 PX juga bisa. Atau 15. 15 PX. Oke selanjutnya kita klik update file. Oke sudah berhasil di update ya. Lalu kita lihat hasilnya. Kita reload. Anda perhatikan sudah berubah ya ukuran tulisannya. Sudah lebih besar. Jadi sangat mudah sekali ya mengedit template wordpress ini pada CSS. Anda hanya perlu mengingat sintak-sintak apa yang diperlukan untuk mengedit template. Seperti sintak untuk mengedit postingan. Untuk mengedit menu bar. Untuk mengedit sidebar. Semuanya ada kode-kode tertentu. Seperti body, sidebar, widget gitu ya. Semuanya ada kodenya disini. Ada widget container. Ada widget title. Tadi sudah banyak ya. Saya jelaskan kode-kodenya. Jika Anda ingin lebih mahir lagi. Anda tinggal mengeksplorasi diri Anda. Secara garis besar. Saya sudah mengajarkan Anda tentang bagaimana cara merubah warna. Merubah ukuran. Merubah jenis. Jenis tulisan misalnya ya. Anda tinggal eksplorasi saja gitu. Jika Anda melihat color seperti ini. Berarti itu hubungannya dengan warna. Jika font size. Berarti itu ukuran uruf. Anda tinggal eksplorasi gitu. Sering berjalannya waktu. Anda nanti akan mahir sekali. Saya tidak mungkin menjelaskan satu per satu widget ini. Nantinya pasti Anda akan bosan. Jika saya menerangkan satu per satu. Karena caranya kurang lebih sama gitu. Baik itu. Merubah warnanya. Merubah ukurannya gitu. Semuanya sudah teratur ya. Anda tinggal mengeditnya saja gitu. Baik. Sekian dulu tutorial dari saya. Tentang cara mengedit template WordPress pada CSS. Sampai ketemu pada video tutorial saya selanjutnya. Salam Rahasia.